Hai all right di minggu depan ternyata kita masih lanjut ya masih masih banyak juga yang banyak banget yang request revoke Bang revoke katanya ya jenis reverb kayak apa aja sih yang biasa dipakai yang umum dipakai sama pemain gitar Oke oke baiklah tapi namanya masih belum ketemu yang cocok nih mungkin di segmen kali ini teman-teman bisa ngasih nama yang ya tetap komen aja di bawah nanti nama yang paling unik kayaknya kita ambil ya jadi itu bisa permanen jadi gitu ya ok revoke ada berapa jenis yang umum dipakai sama gitaris biasanya biasanya paling gini sih kalau dari gue pribadi yang paling umumnya ada room ada hall ada plate abis itu paling yang rada udah cakep-cakep dikit kayak shimmer Oke itu sih ring kalau gua sih Oh ya sama spring sorry kalau spring kalau biasa vintage vintage blues atau apa segala macam spring spring Oke jadi kita mau bahas boleh Oke mulai dari mana gua ambil tuner dulu deh ya enak yang paling apa ya yang paling basic banget dulu aja kali ya room sama hall Oke jadi bedanya bedanya apa sih room sama hall dan biasanya dipakai di musik-musik gimana seperti apa Oke paling penjelasan dikit dulu ya reverb itu kan dia mensimulasikan sebuah space atau ruangan Oke nah sesuai namanya sebenarnya kalau room itu cuma nge simulasiin sebuah ruang kecil lah sebenarnya enggak kecil ada small room ada medium room tapi dia ruangan aja ruangannya ruangan yang yang enggak terlalu massive lah kalau kamar mandi bang kamar mandi bang biasa itu biasa ada sendiri Oh ada sendiri malah ya dia serius kalau nggak salah apa tuh nomi tile atau apa gitu kalau itu yang dia yang itu ya biasa di-plugin-plugin ya kalau kita recording segala macam ada tapi ini untuk gitar aja yang gitar aja ya berarti kalau kamar mandi room bisa masuk kategori kamar mandi Kak iya bisa dari sini kan yang paling kecil ya kayaknya ya hold ada cobs lagi biasanya pasti dengarnya gede banget pasti tuh revert-nya plat plate nah kalau hall dia sesuai namanya dia nge simulasiin biasa hall yang concert hall gitu-gitu tuh agak gede agak gede pasti pasti lebih gede lebih biasa dulu nih kita rum-rum-rum sama kalau dulu ya jadi oke berarti bahasa gampangnya ruangan yang agak lebih kecil ya kita Oh ya bener kita urut ini gitu aja deh secara saiznya di room yang paling kecil supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami supaya mungkin ada mungkin ada yang belum tahu itu suaranya gimana coba ini dry-nya dulu tanpa tanpa apa-apa ya cuman bunyi M sama kabinet coba di ini cepat sekali nah ini dry ya ini pakai room sebenarnya bisa kita denger suara rumnya aja kalau mixnya kita coba dengerin supaya benar-benar tahun nah ini ruangan kecil ini kayak kita lagi dengerin gitar tapi jauh di ruangan kecil itu misalkan di pojok ruangannya atau kita biasa kalau nonton dengerin anak-anak ke band di studio Ben kan kita di iya dibalik pintu yang rapet itu kayak gini ya Nah kalau udah digabung sama gitarnya ya gini ini sebenarnya sangat berguna kalau misalkan gini pemain direct kalau misalkan pengen suara amplinya tuh lebih kayak dimiking jadi enggak kering-kering amat kalau dari kan kalian memang yudah gitar aja gitu Iya keluar dari speaker tapi enggak enggak ada kayak sense of space-nya enggak ada ruangannya kan nah rum ini bisa dipakai buat ngasih itu buat ngasih kayak di mic-ing jadi kalau misalkan kalian pengen suara amp-ampli nih yang dimiking ya pakai rum bisa soalnya rum itu enggak terlalu kayak gak terlalu reverb banget istilahnya jadi yang dia cuman buat ngasih yaudahlah kayak dimiking gitu itu rum oke langsung ke hall wah ini disini mau penuh nih ya kita cepat Oke ini hole Oke hole itu bedanya dia uh langsung ke dunia kan kayak emang ruangannya jadi lebih besar ya ya kayak kalau kita nonton konser tuh ruangannya gede kayak gini ini kalau misalkan suara ruangannya doang kayak gini nih coba kayak kita nonton di belakang tuh agak jauh kan suara gitar tuh kedengerannya begitu banget nah kalau yang normalnya biasa mixnya 30 aja 30 udah udah sangat ya cukup aja ya dia kayak buntutnya kayak lebih panjang dikit ya lebih-lebih banyak ini juga kayak pantulannya kan space-nya biasa kalau-kalau kan agak panjang ke belakang gitu kan kayak gitu kita langsung ke plate tambah spring aja ya yang sering-sering aja kalau plate-plate itu dia kayak suara gitar kita tuh dimasukin ke dalam di apa playback itu di besi di plate besi itu deh atau di kotak besi agak lupa nanti kalian bisa kosek juga lah di ini nah terus di dalam itu nanti ada mic yang nangkep jadi suara gitar yang dipantul-pantul di dalam besi gitu loh dan suaranya ya kayak gini agak lebih tuh agak lebih bener metalik lah dibilangnya kayak lebih Oh ya Oh iya jadi sound kita juga berasa lebih nih kalau plate-nya doangnya nah tuh lebih metallic Oh ya kayak lebih tajam lah ya mudahnya lebih baik lebih mirip 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 sama tadi sebelumnya hal hal Cuman kalau hal lebih semut ya coba nih lebih bright agak lebih semut gitu ya ya spring ini biasa nih biasanya nih gitar-gitar yang yang suka main blus-blus spring ya kenapa karena mungkin di ampli-ampli biasa dari verban iya biasanya tuh pakai spring iya kalau tidak pakai periakannya dipakai-pakai sama ya srb atau siapapun dulu sembunus main kan rata-rata reverb di m2 nah itu yaitu spring coba ya ini spring dia kayak ada apa ya flutter gitu ya coba mixnya nih nih tuh oh dia kayak goyang kenakan signalnya ngelewatin per itu perengguritur itu kan gitu apalagi kalau misalkan kena kayak langsung spy gitu nah nah ini digabungin dia kalau kena signal yang agak spiky gitu langsung ini enak juga karena ngasih lumayan ngasih tekstur lah gitu oke ini penjelasan singkat tentang reverb jadi teman-teman suka yang mana balik lagi selera selera nggak ada aturan nggak ada aturan dan kadang gua juga sekarang sekarang dulu gua spring-spring ah biar kayak John Mayer srv segala macam tapi sekarang gua lagi seneng banget sama haul entah kenapa ya iya entah kenapa ya kayaknya gua lagi suka banget sama haul dan kadang sound itu kan kadang ah ada musimnya nggak sih semisal iya iya bener ada musimnya kayaknya gua lagi temen ini nih biasa tuh tergantung kita lagi apa ya lagi sering dengerin apa atau lagi sering merhatiin apa biasa bakal lebih oh kayaknya haul lagi asik iya atau plate lagi asik ya jadi nggak ada wah no spring nggak bisa main gitar pokoknya ya pasti ada masanya ya mungkin lu lagi mengalami masa dulu gua wah nggak ada pilihan lain ya waktu itu ya tapi sekarang menarik nih kayaknya asik nih kadang lagi main-main pokoknya cocok-cocokan aja kalau misalkan memang ternyata lebih enak di kondisi band yang misalkan di kondisi mix ini atau dia lagu ini lebih enak ya udah nggak apa-apa nama salah kayak gitu jadi itu sih soal reverb itu paling kurang lebih seperti itu kalau lo suka reverb yang mana men coba komen aja di bawah ini mungkin pilihan orang dan saat lo denger wah ini lebih gue banget Bang ya tinggal komen aja ya ya boleh kalau gue apa nah misalkan kalau gue spring atau kalau gue nah kalau lo kalau lo gua pribadi waduh ini ini ada di sini enggak ya enggak yang tadi Oh dari empat tadi paling kalau sih Oh ya entah kenapa gue lagi suka kalau tapi dulu gue spring banget sih dulu spring banget Oke kalau kalau mantap dan kita mau bahas apalagi nih kita udah bahas jilai reverb mungkin yang paling paling banyak pasti ini Bang coba distorsi dong nggak tahu ya tapi kalau nggak ada yang komen kita nggak bahas iya kita nggak bikin ya udah selesai bisnis tapi kalau ada yang komen kita lanjut eh gitu alright oke thank you Pak ini disini penuhnya nggak kecet nggak ya masih jalan sih